Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel belajar rongsokan kali ini kita akan membahas tiga jenis limbah yang masuk dalam kategori PCB token ya jadi disini saya akan berikan tiga jenis PCB yang mutlak masuk ke dalam PCB token ya jadi sudah tidak bisa masuk ke dalam panel gilaannya untuk yang pertama jenisnya mempunyai isi kotak seperti di video jenis ini adalah jenis PCB yang memang berasal dari tokennya jadi sudah mutlak masuk ke dalam panel telkom eh mohon maaf masuk ke dalam PCB tokennya jadi buat kawan-kawan yang mendapatkan PCB dengan jenis seperti ini masuk ke dalam PCB kategori token untuk yang kedua seperti ini juga masuk ke dalam kategori PCB token jadi bisa dipelajari dengan cermat jadi untuk kategori PCB seperti ini mutlak masuk ke dalam PCB kategori token untuk yang ketiga seperti ini mempunyai isi kotak sekilas memang masuk seperti panel kiluan akan tetapi untuk jenis ini mutlak masuk ke dalam PCB tokennya jadi untuk kategori tiga jenis seperti di video mutlak masuk dalam kategori PCB token kiluan ya kalau untuk harga disini saya tidak memberikan informasi untuk harga bisa ditanyakan di para pengepul yang ada di lokasi rekan-rekan sekalian ya jadi disini di channel ini kita hanya memberikan kategori jenis berdasarkan kategori yang berlaku di lapangan ya jadi jenis-jenis PCB seperti ini masuk dalam kategori PCB tokennya jadi jangan sampai membeli ke dalam panel kiluan ya mungkin sekilas seperti panel kiluan akan tetapi untuk jenis seperti ini sudah mutlak masuk ke dalam PCB token jadi untuk tiga jenis seperti ini sudah mutlak masuk ke dalam PCB token ya jadi buat kawan-kawan jangan sampai salah membeli apalagi dimasukkan ke dalam panel kiluan karena sudah akan jelas kita akan merugi jika menjualnya jadi sekali semoga informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk kawan-kawan berjumpa lagi di video kami berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses dari channel belajar rongsokan selamat menikmati